Ini tadi namanya apa? Ada tilnya itu Itu juga iya Kalau tempe ya tempe Bahasa Spanyol Bahasa Spanyol tempe tempe? Nih Terusak Tapi pake H tempe Tempe Berarti Bami Pentil enak pake nasi ya? Enak juga pake nasi Enak juga pake nasi Aduh Ya hancur Bukan gak bisa pup Tapi itu bentuknya bau banget Pacarmu kan orang Jawa kan? Kalau misalnya ketemu pacarmu Kamu bilang aja Hei aku tadi makan golpen Anak bentul nih Senggol dong Isabel Kau belajar bahasa Jawa sekalian? Iya Permisi Punten Punten Bahasa halusnya? Permisi punten Kadang tanpa bilang permisi kan udah Awalnya gak ada rasa Lama-lama? Lama-lama gak enak Delicioso Delicioso Jelly peri Hasta la vista miyam yor Selamat pagi dari Jogja Hari ini Karena permintaan kalian Aku akhirnya ketemu sama Jodil Ya Mungkin kalian sudah nonton ya Di kontennya dia Di channelnya dia Kalau kami habis belanja jajanan pasar Dan sekarang kami mau coba jajanan pasar Yang aku belum pernah coba Bangkanya juga ada yang Jodil belum pernah coba juga ya Ya Jadi mari kita coba Ini tadi namanya apa? Eh Ada dealnya itu Haru Astagfirullah Apa namanya? Apa namanya? Tak mie? Pen? Pencil Tak mie Takutnya salah Berarti kamu tau no ibu? Ya dropshopnya tau 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 Astagfirullah Pasti Teng? 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 Ini itu Lihat kok Agak tepi Teng? 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 aku pengen gondrongin aja ini gak jadi review kayak gendana aku liat di itu oke ini pake jadi ini gak makan pake tangan ya sebenernya enak pake tangan kamu maunya gimana? ini sih pake tangan kalau mie gitu kan iya bener kita ngikutin caranya maya jadi ini dari tempe sama ubi ubi atau singkong aku juga lupa ya dari singkong emang dari tempe? ya ini tempe ini dari singkong kalo bahasa spanyol singkong itu juga disini tempe ya tempe bahasa jauhnya tempe? kalo tempe ya tempe bahasa spanyol tempe? tapi pake H tempe tapi H nya gak dibaca itu juga hati hati ngomongnya itu enak yang mie yang biasanya buat laut di nasi berarti bakmi pentil enak pake nasi ya? enak juga pake nasi mau? anda? mau pake nasi? enggak enggak jajan jajan bakmi pentil itu enak pake nasi? enggak dia cukup mengenyang maksudnya ya ini enak tapi rasanya kayak bakmi yang biasanya pake nasi mie yang di nasi itu kamu tau gak itu dari apa? dari singkong dari singkong dan dari jagung dari singkong dan dari jagung? kalo ini 2 nya dari singkong ngerti Thomas maksudnya kan bagulis tadi kalo aku lebih suka yang ini yang dia pake sambal apa nih? sambal ulek sambal apa sih? sambal tomat? sambal ulek daripada yang sambal tempe karena terbiasanya dari kecil aku kan sering beli bakmi pentil ini yang ini kamu mau coba yang ini? sini aja oh tenang saja tenang saja kameramen ini mau makan gila sambal tom coba dikit gini tapi gak apa-apa kalo mau semua kamu doyan tapi bedas gak ya? enak mana? lebih bedas dan tempe sukanya ini mie nya itu lebih satu-satuan gitu satu kando nah ini hancur bubur ini dicoba tau dimakan kalau coba udah kalau makan ya habisin kalau aku mau habisin karena ini enak banget aku kalau mie suka ini tapi kalau sambalnya suka ini emang enak sambalnya? kameranya boleh ditaruh gak ini ya? eh kerja dulu kerja nanti dibayar makan jadi biasanya kalau aku bikin konten itu kan aku sendirian rekam biasanya gak jelas muka sama makanan hari ini dibantu hari ini ada kameramen sama kameramennya jadi lebih jelas habis habis ini namanya bukan ngicipin tapi makan ini harganya tadi 2 ribu ya? iya ini 2 ribu lima ratus masuk masuk kan? kamu di spanyol gak ada ini gak ada 2 ribu dapat permen apa-apa disana mahal ya? terus gak bisa ditawar ya? kalau disini kan belanja ke pasar masih bisa ditawar kalau ditawar gak usah pake gula gak usah pake apa? gula oh nawarnya gak usah tawar kok bercandaanmu sampe situ ya? tawar kamu nyobain salak bule apa? ini kalau salak mau coba yang biasa dulu eh disana ada salak gak? gak ada salak kalau berarti makan salak disini? iya makan salak disini pertama kali 2018 tapi tau gak cara buka salak? coba buka jam jam bule aja gak apa-apa ini bilangnya salak bule karena warnanya bule ini kan salah jawa gini bukanya keliatan gak ya di kamera? gini kayak biasanya pada umumnya tuh emang gimana kalau bukanya? kalau aku diajarin di silu majang gini terlalu kuat biasanya gak hancur jadi biar ini biar apa? biar jarinya gak sakit gitu kan ini udah full biar lalu kuat karena makan makan mie tadi ya biasanya gak hancur sama minum jamu kan tadi di pasar eh kamu tau gak kalau salak ini bisa bikin kededelan? kededelan gak tau? kededelan itu gak bisa pup susah pupnya tapi aku pernah makan banyak banget kayak yang ada di meja ini ya 10 kali lebih karena itu langsung dari kebun gitu banyak banget jadi kan gak bisa pup tapi itu bentuknya bau banget hahaha ini berbate lah nih tapi tetep bisa pup ini coba ini lebih lancar ini yang boleh tadi bilangnya pahit ya kalau yang ini manis coba yang ini dulu ini tadi apa namanya? kami pentil kalau ini? tolpit tolpit kan namanya emang tolpit besok ngareng mati aku namanya aneh gitu aneh ya? tapi kamu inget dong tolpit gitu tolpit pacarmu kan orang jawa kan? iya kamu nanti pulang misalnya ketemu pacarmu kamu bilang aja eh aku tadi makan tolpit kan emang kenapa ya? aku gak ngerti tolpit itu masalahnya apa? coba dikomentar di bawah sini karena bentuknya artinya apa sampai bikin dia ketawa dan ulang-ulang terus coba teman-teman tolpit tolpit itu coba teman-teman jelasin karena aku sendiri juga gak tau mungkin dari bentuknya kan aku taunya juga dari ilang orang ini namanya itu namanya lucu makanya aku ulang-ulang terus ini dari apa? kayak curros gitu curros? ngerti curros bareng nih? curros apa? curros itu dari Spanyol biasanya di cafe-cafe oh curros oh roti roti yang coklat itu ya? iya tapi kan dari tepung itu kan digoreng baru pakai coklat kan? ini juga bisa pakai coklat ya gula sama tepung tapi kayak ada zingkongnya gak sih? apa kelapa ya? iya kelapa bener jadi rasanya gurih manis terus ngelengong gitu enak tapi enak tapi setelah makan semua jajanan ini gak tau perutku seperti apa semoga bisa diajak bersama ya perutnya ya kalau udah nanti sudah makan lagi aku makan sampai habis makanmu banyak ya? makannya banyak kamu ya? joe dicontohin loh joe yaudah sampai habis oke sampai habis banyak minyak itu ada tisu atau joe? lucu juga ini ya yang buat tisu ini jawab oh iya betwi kita lagi di cafe mergi mergi Tresno mergi Tresno mergi itu apa? karena karena cinta yes iya mergo mergot Tresno mergot Tresno iya jadi mergi Tresno karena cinta dibuatnya dengan cinta satu cafe di kita booking semua gak ada yang belum di datang ini bantul ya? iya ini bantul udah dibantul lokasinya anak juga atau bisa disini? oke anak bantul nih senggol dong udah apalagi nih? udah coba ini ini besar banget ini tadi namanya sagun 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 emang iya sagun taunya ada G sagun sagun itu iya dari kelapa sukaannya maya banget itu enak kalau sagun belum pernah coba tapi roti-roti dari kelapa aku suka yang keras gini cuman ini bikin kenyang jadi manis gurih ini banyak gulanya ini iya kelapa sama gula tapi ini gak bisa habisin karena gak bisa coba lagi ini bikin kenyang banget enak sagun harus ingat namanya harus ingat namanya sagun soalnya enak ya enak ya nanti mau beli itu yang roti besar yang ada kelapa bukan itu bukan ya aduk sagun kamu belajar bahasa jawa sekalian permisi apa? di daerah kalian apa namanya ya kalau sagun itu beda namanya permisi permisi apa? punten punten bahasa halusnya? punten bukan halus tapi itu lebih halus lagi ada yang lebih halus lagi permisi punten aku wajarinnya benar kalau bahasa Spanyol permisi itu kon permiso kon permiso iya tapi kita kalau lewat orang biasanya gak minta permisi lewat aja itu bener? benar paling ya di apa ya di toko mau lewat kan orangnya lagi disitu gak bisa lewat kon permiso atau bila hasilnya gue tuh pasar kayak boleh aku lewat gitu jadi permisinya karena terpaksa ya karena kita gak bisa lewat makanya kita bilang permisi gitu tapi kalau disini ya tiap kali dia termisi terus kamu kayak gitu juga gak? iya tapi kadang tanpa bilang permisi kan udah nah dari gerakan gini aja udah tau ya silahkan silahkan ini kelapa lagi ada ya ini kelapa sama ini lopes ada lopes ada cenil ada cemplon eh apa sih cenungi kalau lopes itu nama keluarga dari Spanyol lada lopes masak? Fernando Lopes apa gitu yang nama keluarga diambil dari nama makanan Jawa ya Lopes ini hari ini kita full kelapa ini tapi gak ada fermentasi-fermentasi gitu kan ini bukan fermentasi ini udah jamnya agak siang jadi rasanya agak aneh ketoknya soalnya kan kelapa gampang basi oh iya jadi tapi kayaknya dari ini ini tuh dalemnya gula Jawa oke manis gurih enak kurang suka aku sih kalau yang ini kurang suka udah pernah coba yang begini-beginian bukan my favorite lah oke oke yang belum apa ini ini aku yang minta tadi tapi makin aku lihat makin kenapa ya aku mau ini tadi aneh banget gitu ini apa ya ini tadi singkong juga jadi hari ini singkong dan kelapa tapi ini apa tadi namanya ya nanti tolong dong guys enggak minta tolong itu aja minta tolong ini namanya apa ya pasti kamu baca komentar dong baunya baunya apa ya mungkin karena daunnya ya coba tapi baunya aneh gak suka ya baunya apa rasa karena daunnya itu ya masih gak sih enggak eh tapi ini apa ya itu karena daunnya yang pasti kamu kan orangnya berani kamu mau nyoba duluan gak kan tadi kamu yang minta aku coba duluan ya tapi ini dipotong dia gitu dia slice hahaha dia slice ya ini takutnya terlalu dekat sama daunnya oh ngambil yang tengah ya pinter ya dikit kan nyoba nyoba ya itu dikit ben kira ssss ini asli ya tuh masa aku gak nyoba ini atau awalnya gak ada rasa lama-lama lama-lama gak enak hahaha hahaha awalnya gak ada rasa besar lagi ini awalnya gak ada rasa lama-lama jatuh cinta kan disini mono lama-lama gak enak hambar sih kayak hubunganku sama dia hahaha suka bercanda-bercanda iya tapi kok mano ya kurang sih kurang enak muka enak tapi gak enak hahaha gak kurang 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 ini kalau ada yang suka tolong dimakan hahaha gak mau buang ada itu tapi gak mau dimakan nanti tenang aja tuh ada kameramen ini apa itu dimakan udah basi po belum tuh enggak emang aslinya gini ya kelihatannya enak tadi gitu ke apa mau coba apa lagi oh ini enak apa dan satu aja ya kamu aja ini juga kelapa ini dari kelapa ini dari santan juga ini dari santan juga dari coconut milk coconut milk tapi disini gak namanya susu kelapa ya santan memang kalau disana ada susu kelapa cendeng aja ya kan coconut milk itu kan coconut milk itu kan coconut milk itu santan tuh bahasa inggrisnya iya kalau enggak ya apa terus diminum gitu ya enggak iya keadaan ini emang diminum? mungkin hahaha apa ya biasanya buat ya buat masak-masak gitu kan coconut milk kayak masakan india gitu santan-santan tapi bilangnya ya coconut milk tuh sendoknya tuh jadi tadi ini sudah kalian bisa lihat di konten yang sudah di upload jutil kalau aku coba buat belanja-belanja yuk tanpa plastik bahwa plastik sendiri tapi banyak yang sudah dibungkus nah nanti ini kegiatanku di rumah cuci-cuci plastiknya oh biar gak biar gak panggil semutnya dulu karena ini pasti nanti banyak semut gitu kan karena manis-manis dan nanti biar dipakai atau di daur ulang atau apanya ini cuma dituang iya dituang semua namanya tadi jenang apa ini? inget gak? emang dibilang ya namanya hahaha aku susah banget buat inget nama makanan dan apa gempol oh gempol ya bukan sempol jempol itu kan yang telur itu kan oh iya ding tadi aku bilang apa? gempol 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 kamu tau gempol gak? oh itu betis di atas betis aku selalu pas naik sepeda aku mikir betis itu ya gempol gempol oh iya mungkin gempol karena biasanya kan espeda bilangnya betisnya udah besar ya gitu ya jadi aku mikir betisnya gempol 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 mistik concretitate только arti setelan bikini bikini karena bukan gitana ھ manis gurih mantap tapi kamu kurang suka ini ya oke lagi untuk makan satu sendok dua sendok oke karena terlalu manis ya mengurangi gula mengurangi plastik jadi untuk kalau ada orang yang lagi beli dan aku ya makan gitu satu boleh tapi untuk beli sendiri terlalu banyak kenyang ya Nah jadikan tadi kita udah coba yang ini yang pedas udah coba ini yang manis semua itu aku panggil ini ini karena udah lupa namanya ini masak lupa makan salad yang kalau orang Indonesia dibilang manis tapi menurutku ya kalau gua itu yang manisnya kan beda sama apa gula gula jadi ya biasa aja ini tadi apa namanya kamu mau beli live iya baru lima menit lalu aku bilang ada genya nanti foto aja Bu mau beli seperti ini ada genya ayo apa gon sakon 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 enak tenang enak tenang enak tenang Delivioso Yes Yosef jadi perih jadi dari semua makanan ini paling aku suka seler aku ya seler seleraku itu kalau aku paling suka itu pentil karena enggak manis pensil-pensil suka itu pen pentil-pencil karena enggak manis itu seleraku karena aku enggak suka manis Nah setelah pentil nya itu salah karena ya salah gak gitu ya gak asing gak maniskan buah enak habis itu mungkin ya meskipun cagon itu inget manis tapi itu satu manis yang aku suka gitu yang ada kelapa-kelapa gitu habis itu tolbit apa ya tolbitnya oke juga habis itu yang minuman ini minuman makanan makanan cair ini dan paling terakhir ini maaf dan ternyata ini dulu disediakan ke orang paling bawah ya orang paling menengah ke bawah lah ya bukan menengah ke bawah tapi orang paling bawah di saat masa penjajahan hidangannya ini sedih banget gak enak dikasih salat ya dikasih salat di pohon gitu ini gak ganti rekomendasi jadi ada ada ceritanya dibalik ini legend berarti gimana lidahnya nggak cocok aku lanjut jadi misalnya biar yang nonton ini tutup video biarnya nonton bisa belajar dikit bahasa Spanyol kan ini aku udah belajar dikit-dikit bosu Jowo walaupun bahasa Jawanya yang agak lalu ya Sekarang biar Bajo Dil belajar bahasa Spanyol mau belajar apa Oke selamat pagi sayang Buenos Dias Amor apa Buenos Dias Buenos Dias Amor ya gimana kalau bang pagi dia Buenos Dias Amor dan sekarang tutup videonya hanya apa ya sampai jumpa lagi terima kasih sudah nonton terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi terima kasih